Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Atapunari di video kali ini kita akan sama-sama mempelajari mencoba membuat sebuah platform belajar dari buku widget kita akan coba kenalan dulu dengan macam-macam buku widget yang ada atau widget-widget yang ada oke langsung saja di video nya untuk membuat widget kita tinggal klik di widget terus my widget kita klik new widget disini ada banyak sekali ya ada test and review, oke akan saya coba jelaskan satu-satu, disini ada test and review yang biasa digunakan untuk test untuk quiz disini ada banyak macam-macam ada exit slip ada split whiteboard ada web quest ada flashcard split worksheet whiteboard quiz timeline dan worksheet oke gimana sih bentuknya dari masing-masing widget ini kita bisa lihat di example example sini nah ini kita coba lihat dari exit slip apa itu exit slip kita coba lihat so oke jadi exit slip ini biasanya digunakan di akhir pembelajaran ya bisa kita gunakan di akhir pembelajaran apakah pembelajaran hari ini kamu mengerti pembelajaran hari ini bisa seperti itu ya bisa nyawak kamu mengerti biasa aja mengerti banget gitu dan kita juga bisa ngasih kayak pertanyaan akhir ya with the president the picture below seperti itu atau misalnya saranan masukan juga bisa dimasukkan di exit slip selanjutnya disini ada widget class card ini contohnya chemical element jadi unsur-unsur kimia ya jadi ini kita bisa gunakan saat pembelajaran dari online streaming langsung dengan anak-anaknya bisa anak-anaknya pelajari dulu ngapalin dulu ini oh ini apa oh ini gadolinium terus kita next disini apa oh ini berilium terus ini disprosium anak-anak mengapa dari semua kartu-kartu yang ada kemudian kita coba tes FA apa FA anak-anak ditanyakan besi iron kita coba lihat jawabannya oh iya betul klik betul seperti itu ya cara mainnya untuk flash card oke selanjutnya disini ada widget berbentuk quiz ini yang paling sering banget digunakan dan paling sering dimanfaatkan ya biasa digunakan kalau untuk guru-guru untuk bulan harian untuk PTS untuk PAS PHT untuk ujian ini bisa digunakan banyak sekali nanti jenis-jenis soal yang ada kurang lebih sekitar 32 misalnya ada contoh soal seperti ini disini soalnya berbentuk ada kita juga bisa masukin suara disini St. Andrews is Scotland's oldest university when was it founded 14, 13, 15, 13, 16, 13, 17, 13 oke seperti itu ya nah ini soalnya nanti kita jawab bisa kita jawab terus next wah ada banyak ya disini kita bisa lihat ada berapa soal disini oh ada 4 nah kita ngasah dulu aja ya bisa memasukkan suara bisa memasukkan gambar gitu ya harus background belakangnya juga ini kita coba show ada suara nah oh ini jawabannya bener oh gak salah bener ya oh ini bener juga ya oh ini salah ini harusnya ini yang kita jawab ini harus jawab jawabannya dan yang terakhir oh ini bener juga oh dan kita juga bisa menampilkan skornya bisa menampilkan skornya bisa menampilkan kunci jawabannya kalau mau ini tergantung nanti di settingannya yang paling sering kita gunakan nanti kita akan coba jelaskan tentang widget jenis quiz ini oke selanjutnya disini ada split whiteboard and autumn greetings nah jadi disini untuk guru-guru seni ya bisa dimanfaatkan untuk menggunakan widget ini misalnya disini diminta untuk menggambar tentang kondisi autumn greeting come say the wine the leaves one day come over the middle and we will play nah ini kayak kita ilustrasikan gitu nih bisa bisa digambar gitu ya disini warnanya juga bisa diganti seperti itu ya nah ini ketebalan tipisnya dan ini banyak banget disini oke ini split whiteboard oke selanjutnya ini adalah split worksheet ya kayak lembar kerja gitu tapi di split ya disini pertanyaannya disini textnya gitu ya jadi saat mengerjakan soalnya ini textnya informasinya bisa tetap kita baca sambil mengerjakan soalnya seperti itu ya jadi gak harus bolak-balik lagi ke atas lagi tuh kalau di kertas ya atau ke page sebelumnya itu gak harus bolak-balik lagi gak harus scroll ke atas lagi ini tinggal kita lihat split ini udah ada disini tidak dijawab jelas kayak gitu ya gak salah lagi ini diminta diurutkan ini ada soal untuk mengurutkan so answer oh ini salah salah oh iya betul 1 betul 2 scorenya juga bisa dimunculkan itu ya all done itu untuk split worksheet oke kemudian disini ada widget jenisnya timeline timeline disini timeline world war 1 perang dunia pertama disini bisa kita geser-geser gitu ya dari urutan kejadiannya dari fotonya bisa kita masukkan fotonya misalnya seperti itu terus bisa kita tambah tambah sesuai misalnya anak ditugaskan untuk coba lekerjakan atau tuliskan runtutan kejadian dari perang dunia pertama nah dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kejadiannya ada kejadian apa aja itu bisa menunjukkan disini itu widget kategori timeline oke yang selanjutnya disini ada widget web quiz quiz ini biasa digunakan untuk bebelajaran berbasis inquiry ini sangat cocok banget untuk bebelajaran berbasis inquiry serunya disini kita bisa ngasih instruksi ke anak dari mulai introduction dulu kita pengenalan apa yang akan kita pelajari hari ini kemudian tugasnya misinya tugasnya apa saja prosesnya step 1 step 2 dan lain-lain termasuk kita juga bisa menggabungkan beberapa widget yang udah kita bikin di web quiz ini ini serunya web quiz kita juga bisa melakukan evaluasi dan kesimpulan disini kita bisa minta anak untuk mengisi survei atau mengisi masukan masih feedback dan lain-lain nah oke disini ada widget whiteboard nah ini bagus banget ya bisa kita bisa menggambar bedanya dengan yang tadi kan tadi masplit ya split whiteboard kalau ini whiteboard secara keseluruhan disini kita bisa corek-corek juga kita bisa bake kemudian ini bisa kita posisinya disini misalnya diminta gambarkan arah faktornya seperti itu kita gambarkan arah faktornya dengan warna dan lain-lain seperti itu whiteboard kemudian yang tak kalah sering digunakan adalah yang worksheet dimana disini juga sebenarnya hampir sama dengan quiz cuma bentuknya di scroll scroll down scroll up ke atas ke bawah itu ya di scroll nah di next ke kanan ke kiri seperti quiz ini ada introduction dulu ada penjelasan dulu terus disini lalu ke soal kita juga bisa masukin gambar kalau jenis-jenis soal ini hampir sama dengan yang ada di quiz oke di video kali ini cukup sekian tentang penjelasan taste and review selanjutnya kita akan coba jelaskan hal-hal lain terima kasih oke itu saja video kali ini terima kasih mohon maaf atas banyak kekurangan jangan lupa di like di subscribe dan dibagikan ke teman-temannya agar video ini jadi lebih bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih